Terima kasih tuntas penyakit busuk Tompu Odiplodia di musim hujan untuk pertumbuhan tanaman yang maksimal dan produksi yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan membalas dan menjawab permintaan dan pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Dalam kali ini pertanyaan adalah bagaimana kita mengatasi penyakit busuk Tompu Odiplodia yang pasti muncul pada saat penanaman di musim hujan. Kenapa dikatakan pasti? Karena memang sumber inopulum atau patogen dalam bentuk spora di dalam tanah maupun di tanaman lain tetap berada di lingkungan penanaman. Dan biasanya akan aktif pada saat air di musim hujan mengenai mereka. Kita semua menyadari pada saat di musim hujan maka serangan penyakit itu biasanya meningkat. Baik patogennya berasal dari cendawan atau fungi maupun dari bakteri ataupun dari jenis yang lain. Sehingga persiapan kita untuk penanaman di musim hujan juga ekstra. Berkenaan dengan itu semua maka program pengendalian untuk mengatasi secara tuntas penyakit busuk tongkol yang disebabkan oleh Diplodia Hidis itu harus diawali dari mulai penanaman. Jadi dia harus terkontrol dari awal penanaman sampai dengan pasca panen. Karena di dalam penyimpanan pun bisa tersedang oleh spora dari penyakit Diplodia sehingga bisa mengatibatkan busuk tongkol dan akhirnya bijinya membusuk dan tidak berguna. Untuk itu maka dalam pertemuan kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana mengatasi penyakit busuk tongkol Diplodia di musim hujan. Tanaman jagung adalah salah satu komoditas tanaman pangan yang penting di Indonesia bahkan dunia. Dimana pada proses budidaya tanaman jagung tak lepas dari serangan hama dan penyakit seperti halnya tanaman pertanian lainnya. Akibat serangan organisme penganggu tanaman ini, kerugian yang diderita petani jagung cukup besar, bahkan beberapa di antaranya berpotensi menimbulkan kegagalan panen. Oleh sebab itu, serangan penyakit tanaman jagung harus memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Dimana serangan penyakit akan meningkat pesat pada saat penanaman di musim penghujan. Terutama penyakit busuk tongkol Diplodia Busuk tongkol Diplodia disebabkan oleh infeksi cendawan Diplodia midis, yang memiliki perilaku penularan soil bone atau tular tanah, dan air bone atau tular udara. Hal yang memungkinkan perkembangan penyakit ini cukup cepat, terutama dalam penanganan pasca panen di musim hujan. Konidium teratur seperti jari dan berbentuk sabit. Lamidospora interkalar, bulat, berdinding tebal, kialin atau coklat pucat dengan dinding luar licin atau agak kasar, dengan garis tengah 10-12 mikron, membentuk rantai atau kumpulan. Kejala yang ditimbulkan, penyakit busuk tongkol Diplodia, yaitu, kelobot atau kulit tongkol, yang terinfeksi pada umumnya berwarna coklat. Infeksi pada kelobot, setelah 2 minggu keluarnya rambut jagung, yang akan menyebabkan, biji berubah menjadi coklat, kisut, dan busuk. Miselium berwarna putih, piknidia berwarna hitam, tersebar pada kelobot, infeksi dimulai pada dasar tongkol, berkembang ke ruas batang, kemudian merambat ke permukaan biji, dan menutupi kelobot. Cendawan, dapat bertahan hidup dalam bentuk spora, dan piknidia yang berdinding tebal pada sisa tanaman di lapang. Tongkol yang terinfeksi Diplodia, biasanya dicirikan dengan adanya, warna kecoklatan pada kelobot. Faktor yang mempengaruhi penyakit ini, terutama berkembang setelah tanaman membentuk benang sari. Banyak infeksi terjadi pada suhu 16-20 derajat Celcius, di mana infeksi penyakit lebih banyak terjadi pada musim hujan. Biji yang terinfeksi bila ditanam dapat menyebabkan penyakit busuk batang Diplodia. Program pengendalian penyakit busuk Tongkol Diplodia, di musim hujan. 1. Pemakaian benih jagung bibrida, yang tahan, bermutu dan unggul. 2. Melakukan perlakuan benih, yaitu dengan fungisida dan insektisida, yang disarankan untuk perlakuan benih atau seed treatment. 3. Pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage, menggunakan kapur dolomit dan pupuk kandang, misalnya kohe ayam, serta membersihkan area dari sisa tanaman dan kurma. 4. Pemukukan yang seimbang, yaitu urea, TSP dan KCL, sesuai rekomendasi wilayah. Dengan fungisida dan insektisida, yang disarankan untuk. 6. Mengadakan pergiliran tanaman dan atau varietas, karena patogen ini mempunyai banyak tanaman inam. 7. Monitoring area, segera lakukan perbaikan drainase, apabila ada genangan air. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, informasi terupdate, untuk mengatasi permasalahan penyerangan penyakit busuk Tongkol Diplodia pada tanaman jagung, mulai dari pertanaman sampai dengan panen dan pasca panen. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diadopsi dan diimplementasikan di lapangan dengan baik. Saya doakan penanaman kita di musim tanam sekarang, di musim penghujan ini, kita akan sukses dan jauh dari gangguan penyerangan penyakit busuk Tongkol Diplodia. Kiranya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeh.